Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Selamat sore teman-teman Video kali ini saya akan melakukan penyeprayan Yang kedua pada tanaman mentimun kita ini teman-teman Nah karena memang Saya lihat disini sudah ada Tanda-tanda Penyerangan hama ya teman-teman Salah satunya ini Jadi Pada daun mentimun ini Terlihat ada bercak-bercaknya teman-teman Dia Seperti Ini teman-teman Ini warnanya tuh Ada yang kekuning-kuningan Seperti ini teman-teman Ini kita akan Lakukan penyeprayan teman-teman Ini untuk Obat yang saya aplikasikan teman-teman Nah salah satunya untuk Cara mengatasi daun seperti tadi teman-teman Ataupun bercak daun Itu banyak disebabkan Salah satunya bisa dari Kutu-kutuan Ataupun kumbang daun Bisa juga disebabkan oleh Kalau di musim penghujan Biasanya di Kelembapan ya teman-teman Berhubungnya di musim kemarau Bisa kemungkinan dari Kutu-kutuan Ataupun virus yang lainnya teman-teman Nah untuk cara Mengatasinya Disini saya aplikasikan Yozeb 82WP teman-teman Nah ini Ini berbahan aktif Ini bisa mengatasi Busuk daun Busuk batang Dan busuk akar teman-teman Ini bisa untuk mengendalikan Ataupun pencegahan ya teman-teman Terus yang kedua Akan saya tambah Gandasil daun Gandasil daun Karena memang Tanaman mentimun kita ini Dari masa pertumbuhan ya teman-teman Gandasil daun masih masuk Terus kalau di Tanaman timun teman-teman Itu ada Sejenis kumbang daun Atau Kalau kata kami disini Namanya oteng-oteng teman-teman Ini saya menggunakan top door Top door Ini berbahan aktif juga teman-teman 10WP ya Ataupun Imidacloprid Top door ini sangat ampuh Untuk membasmi Kumbang daun Ataupun oteng-oteng teman-teman Ini sangat ampuh Nah kalau untuk ulatnya Disini saya tetap menggunakan dumil Teman-teman Ini dumil untuk ulat Kalau terserang ulat Kalau tidak ada ulatnya Kalau dia hanya Ada kumbang daun Teman-teman cukup Tiga jenis seperti ini Yozet Untuk mengendalikan Busuk akar Busuk daun Ataupun serangan jamur Teman-teman Sedangkan top door ini untuk Mengatasi kumbang daun Ataupun lalat daun Teman-teman Nah Gandasil daun ini tetap kita masukkan Kalau sebaliknya Kalau untuk kumbang daun Tidak ada Dia hanya ada Sejenis ulat Nah kita cukup Menggunakannya seperti ini Teman-teman Kalau semuanya ada Kita pakai Empat-empatnya ini Teman-teman Nah ini untuk dosisnya Untuk 25 liter air Kita menggunakan Yozet itu 2 sendok makan Teman-teman 2 sendok makan Gandasil 2 sendok makan Untuk top door Kalau ada kumbang daun Ini cukup 1 sendok makan Teman-teman 1-2 sendok makan bisa Begitumun dengan dumil 1-2 sendok makan Nah untuk cara aplikasinya Diperbanyak Penyeprayan di bawah daun Teman-teman Karena biasanya Jamur Kumbang daun Ulat itu Bersembunyinya di bawah daun Teman-teman Nanti kita racik ya teman-teman Untuk obat tomatnya Terima kasih Selamat menikmati